Bahagia Mungkin ketika mendengar kata ini, maka dalam angan kita muncul sebuah senyuman atau tawari yang tanpa beban Ya, dan saya rasa kita semua menginginkannya bukan? Termasuk saya juga ingin bahagia Kebahagiaan dicari semua orang Mereka rela melakukan apa saja untuk mengejar kebahagiaan dalam hidupnya Hal inilah yang juga dilakukan oleh seorang bernama Ben Jacobs sejak masa mudanya Dan inilah kisahnya Ben adalah seorang yang lahir pada tahun 1910 Dan penghasilannya pada tahun 1935 mencapai 1 juta dolar Amerika Uang sebanyak itu, jika dikalkulasi dengan memperhitungkan inflasi hingga tahun 2020 Maka nilai pendapatannya pada waktu itu setara dengan 19 juta USD Jika dirupiahkan Wow, 275 miliar rupiah Betapa bahagianya memiliki penghasilan sebesar itu untuk seorang yang masih berusia 25 tahun bukan? Bahkan pada usia 40 tahun Ben adalah orang terkaya di negara bagiannya di Amerika Oh bukan itu saja Semua orang penting ingin berteman dengan Ben Mulai dari politikus Para pejabat tinggi Hingga para pengusaha di jamannya Sama seperti kebanyakan pebisnis di sana Moto hidup Ben sederhana Kumpulkan kekayaan Bagaimanapun caranya Dia menyuap para pejabat Dia menipu Mencurangi orang Dia mengambil aset siapapun yang bisa dia ambil Dia memiliki 2000 pekerja Dan semua orang takut kepadanya Harta dan tahta ada dalam genggaman Ben Termasuk juga wanita Ben memiliki 3 orang istri Namun ketiganya pada akhirnya meninggalkan Ben Karena menangkap basah Dia sedang berselingkuh dengan wanita lain Ben juga telah memiliki anak-anak yang sudah dewasa Dan mereka telah berkeluarga Namun Mereka benci pada Ben Dan tidak ingin mengakui Ben sebagai ayah mereka Ben Jacobs Di masa tuanya Memilih tinggal di sebuah rumah pensiunan Dan bersama para lansia lainnya Meskipun Dia masih memiliki rumah yang mewah Beserta hartanya yang banyak Ben mengaku bahwa hidupnya tidak bahagia Dan apa yang bisa diingatnya adalah Serangkaian kenangan yang buruk Yang jika diceritakan Tidak mendatangkan kebanggaan apapun Dia akhirnya mengutuskan untuk menanti hari kematiannya Setidaknya bersama-sama dengan para lansia Yang juga menanti hari kematian bersama-sama Kisah Ben Adalah kisah nyata seseorang yang bermimpi mengejar kebahagiaan Namun berakhir dengan kesiasiaan Seperti semua orang Ben bermimpi untuk mendapatkan hidup yang bahagia Dan dia mengejarnya dengan kerja keras Ia mendapatkan apa yang dia mau Kekayaan Kekuasaan Namun toh ternyata hidupnya tidak bahagia Jadi apa yang salah? Mungkin Kita harus jujur mengakui Bahwa kita sebenarnya tidak tahu apa itu kebahagiaan Kita menyamakan kebahagiaan dengan uang yang banyak Bisa melakukan hobi yang menghasilkan duit Bisa jalan-jalan kemana saja dengan mobil yang mewah Kuliner di restoran yang cozy begitu Tidak lupa menjadi pujaan dan terkenal di sosial media Oh iya Juga punya gebetan yang rupawan Tanpa sadar Itulah definisi kita soal hidup yang bahagia Tetapi benarkah kita akan memiliki kebahagiaan dengan semuanya itu? Betapa mengejutkannya Ketika firman Tuhan justru mengatakan hal yang sebaliknya Di dalam Matthew 5 ayat 3-10 Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya demikian Berbahagialah orang yang miskin dihadapan Allah Berbahagialah orang yang suci hatinya Adalah orang-orang yang tidak memiliki Apa yang biasanya kita pikirkan sebagai kebahagiaan Lucu ya? Malah kalau kita coba daftarkan Apa yang Yesus sebut sebagai kebahagiaan itu Adalah sesuatu yang berusaha untuk dihindari oleh dunia ini Miskin, duka cita, lemah lembut, lapar, murah hati, suci hati, membawa damai, dan dianiaya Ibarat hukum rimba berlaku di dunia ini Dimana yang terkuatlah yang akan bertahan hidup Bagaimana mungkin bisa hidup bahagia jika kita miskin, berduka cita, lapar, dan dianiaya Bagaimana mungkin bisa bertahan hidup jika lemah lembut, murah hati, suci hati Bahkan membawa damai di tengah dunia yang jahat dan manipulatif ini While saya tidak mau naif, juga tidak mau munafik Jika mau realistis Segala perkataan Yesus tentang hidup yang berbahagia ini Tidaklah relevan dengan situasi dunia tempat kita hidup, bukan? Jadi apakah Tuhan Yesus mengajarkan sesuatu yang omong kosong? Tentu saja tidak Yesus justru sedang membuka mata kita Akan sebuah kebenaran yang telah dimanipulasi oleh dunia ini Oh ya? Ya? Mungkin hal pertama yang harus kita pikirkan adalah Apa itu kebahagiaan? Apakah bahagia hanyalah sebuah ekspresi? Atau apakah bahagia hanyalah sebuah perasaan? Perhatikan bahwa Yesus menyebut tentang bahagia Namun maknanya jauh lebih dalam Kata ini berasal dari istilah Yunani Makarios Yang artinya tidak sesederhana sebuah perasaan senang Kata makarios ini berarti sebuah keadaan yang diberkati Tuhan Yakni keadaan di mana kita mengalami sebuah kepuasan Ketika mampu menikmati segala kepenuhan yang berasal dari Tuhan Di dalam bahasa Yunani klasik Kata makarios ini adalah lawan kata dari kata endeis Di mana endeis ini berarti tidak cukup Tidak puas atau tidak lengkap Sehingga makarios adalah lawan dari ketidaklengkapan itu Yakni sebuah keadaan puas, keadaan penuh Yang didefinisikan sebagai diberkati oleh Tuhan Masalahnya adalah dunia ini sedang berusaha mengalihkan kita dari makarios itu Seperti iblis yang mengelabui manusia di taman Eden Dunia berusaha mengalihkan kita dari kepenuhan berkat dari Tuhan Kepada sebuah kebahagiaan yang tidak lengkap Yang kita pikir bisa didapatkan dari hal-hal di dunia ini Kita sedang dikelabui Alih-alih mendapatkan kepuasan sejati dari Tuhan Kita malah mengejar hal-hal yang hanya mendatangkan kepuasan sesaat Seorang filsuf dari Amerika bernama Eric Hofer berkata begini The search for happiness is one of the chief sources of unhappiness Perkataan Eric Hofer itu didasari atas sebuah realita Dimana manusia pada kenyataannya mengejar kebahagiaan Namun pada akhirnya berakhir kepada ketidakbahagiaan Pencarian kebahagiaan adalah sumber dari ketidakbahagiaan Menariknya Menemukan hidup yang berbahagia Yang mengalami kepenuhan dari Tuhan Dalam hidup kita Doakan ya Jadi untuk menutup renungan ini Saya mengajak Anda untuk melihat kisah hidup seorang yang lain Yang juga lahir pada tahun yang sama dengan Ben Jacobs Sang pebisnis yang tadi kita bicarakan itu Orang ini bernama John Wooden Dia adalah seorang pebasket legendaris Amerika Dan juga pelatih basket terbaik sepanjang masa Bahkan katanya sih di era kapanpun Hingga saat pensiunnya Para mantan pemainnya masih menelpon dia Untuk menanyakan kabar dan berterima kasih Atas jasa-jasa yang telah dilakukannya ketika melatih dulu Maupun pengajaran-pengajaran hidup Yang telah diajarkannya kepada para pemainnya Uniknya Ben Jacobs dan John Wooden Sama-sama mengalami momen yang penting pada tahun 1935 Jika Ben Jacobs memperoleh penghasilan 1 juta USD Lain halnya dengan John Wooden Karena pada tahun itulah John berkomitmen sebagai seorang pemuda Untuk menyerahkan hidupnya kepada Yesus Kristus Tahun itulah titik balik hidupnya Untuk menghidupi ajaran Yesus Dan mengarahkan hidupnya kepada Tuhan John Wooden menemukan cara terbaik untuk hidup Dan ia menghidupinya setiap hari Dia jatuh cinta dan tetap setia kepada istrinya Dia menjadi suami dan ayah yang bertanggung jawab Bagi anak-anaknya Dia pun mengajarkan kedisiplinan Dan pentingnya saling menghargai kepada para pemainnya Semua hal yang dia pelajari dari firman Tuhan Tidak heran jika orang-orang yang ada di sekeliling John Begitu mengasihinya dan menghormatinya dengan tulus Dalam sebuah perbincangan di masa tuanya John mengatakan bahwa ia adalah seorang yang berbahagia Bahkan ia mendapatkan kebahagiaan yang lebih dari yang berhak ia dapatkan Anugerah Tuhan Sangat jauh berbeda dengan Ben Jacobs bukan? Meskipun lahir di tahun yang sama Sama-sama mengalami perang dunia kedua Sama-sama mengalami resesi ekonomi Bahkan hidup di negara bagian yang sama Namun keduanya menjalani hidup dengan cara yang sangat berbeda John mungkin tidak bergelimang harta seperti Ben Namun hidupnya penuh dengan kenangan yang baik Dan kasih yang berlimpah dari orang-orang sekelilingnya Di mata dunia Ben mungkin nampak hidup lebih bahagia Tetapi sesungguhnya Ben hidup di dalam sebuah ilusi Yaitu sebuah konsep yang salah mengenai hidup yang bahagia Konsep yang salah itulah yang membawa hidupnya berakhir dengan penyesalan Lain halnya dengan John Dia membangun hidupnya di atas dasar ajaran Yesus Sebuah konsep yang sejati tentang apa itu hidup yang berbahagia Jika Ben Jacobs membangun hidupnya di atas pasir Maka John Wooden membangun hidupnya di atas dasar batu karang yang teguh Yaitu Yesus Kristus Maka bagaimana dengan kita? Kisah hidup seperti apakah yang ingin kita rajut? Hidup yang nampaknya bahagia seperti Ben Namun ternyata sebuah ilusi yang berujung pada penyesalan? Ataukah kita ingin seperti John Yang menghidupi hidup menurut ajaran Kristus Tak cukup bahagia untuk dunia ini Tapi ujungnya berakhir pada sebuah kepuasan Yaitu hidup yang berbahagia dari Tuhan Maka pilihannya ada pada dirimu hari ini Jika engkau berkata Aku ingin mengalami hidup yang berbahagia dan bermakna dari Tuhan Maka lakukanlah keputusan besar hari ini Saat ini juga Datanglah pada Tuhan Carilah suara Tuhan Melalui firmannya Dan lakukanlah Maka engkau akan membangun hidupmu Di atas dasar yang kuat Batu karang yang teguh Yesus Kristus Selamat hidup berbahagia Tuhan memberkati Sampai jumpa di video selanjutnya